Hai Halo teman-teman semua welcome to my channel channel official channel channelnya channelnya budidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman saya doakan semoga anda saya doakan semoga kita semua selalu selalu kita semua selalu adikkan manajemen kualitas air ditambah udang 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 yang dibutuhkan sampai selesai dalam perhatian teman jadi manajemen kuantus air itu udang adalah stres bagaimana kita mengelola tinggi risiko udang air harian berbagai macam selagi jadi memang di tempat udang itu hal ini sangat penting untuk mencegah udang mengalami stres yang dapat mempertinggi risiko udang terserang penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada udang jadi di tempat-tempat intensif tradisional, semi-intensif harus dilakukan manajemen kuantus air dan ada beberapa parameter kuantus air yang perlu diperhatikan yaitu diantaranya yang pertama itu transparansi tuan air pH disolvet oksigen salinitas atau kadang garam temperatur atau suhu total amonia nitrogen atau TAN amonia ionisate atau amonia bebas alkalinitas total fibrio count dan jenis dan jumlah pelangton ini kita akan bahas satu ya teman-teman jadi simak sampai selesai para teman-teman tidak bingung di dalam penjelasan masing-masing oke teman-teman yang pertama itu transparansi atau warna air jadi transparansi transparansi warna air itu sangat penting untuk mengukur kepadatan pelangton berada di tambak idealnya itu kita melakukan pengukuran itu pada siang hari menggunakan secidis yang diturunkan ke air untuk melihat sejauh mana warna secidis itu terlihat oleh makasat mata dan itu bisa dihitung juga ya selanjutnya itu potensial hidrogen atau pH secara teoritis pH didefinisikan sebagai logalitma konsentrasi ion hidrogen di dalam air atau secara umum adalah tingkat keasaman atau kebasahan air jadi pH ini sangat penting dicek karena jika kita tidak menjaga pH air maka itu dapat menyebabkan undang menjadi stress teman-teman dan ada beberapa cara melakukan pengukuran pH dan taunya itu kita ini jadi pengelolaan pH ditambak udang itu bagaimana kita pH perairan itu sama dengan pH tubuh udang hal ini ditujukan agar udang tidak mengalami stress dalam menyesuaikan pH tubuh dengan lingkungan jadi pH perairan itu berkisar 7,5 sampai dengan 8,5 untuk udang jika berada di bawah perkisaran yang disantarkan kita harus menambahkan kapur untuk menaikan pH dan jika sebaliknya pH di perairan tinggi maka kita lakukan pemberian saponin untuk menurunkan pH boleh dilihat ini pH peningkatan pH yang disebabkan oleh pertumbuhan plankton dalam perairan mempunyai reaksi seperti ini teman-teman bisa dilihat ini adalah reaksi yang disebabkan oleh pertumbuhan plankton di dalam perairan tambak dan ini pluktuasi pH air tambak pada alkalinitas yang berbeda atau tingkat keserahan bisa dilihat ini pH nya itu naik kemudian ada menurun teman-teman bisa dilihat ini adalah fluktuasinya kadang naik dan kadang turun jika alkalinitas nya rendah maka pH nya akan naik kalau yang standarnya alkalinitas yang baik ya teman-teman ini adalah kisahan pH dan pengaburnya pada udang menurut Boy 996 pH 4 itu dapat pengaburnya itu kematian 4-6 pertumbuhan lambat pH 6 sampai dengan pH 6 sampai dengan 9 terbaik untuk tumbuh pH 9-11 itu pertumbuhan lambat dan pH 11 bisa menyebabkan kematian pada udang jadi ini sudah diteriti oleh Boy 996 bisa jadi referensi untuk penelitian selanjutnya jika oke teman-teman selanjutnya itu disolvet oksigen atau oksigen terlarut oksigen terlarut ini adalah konsentrasi oksigen yang dibutuhkan udang di dalam air untuk melakukan pernafasan atau respirasi dan juga dibutuhkan oleh bakteri dan plankton untuk melakukan proses fotosintesis karena membutuhkan oksigen seperti itu teman-teman jadi manajemennya bagaimana kita meningkatkan oksigen terlarut di dalam air oke ini adalah oksigen budget jadi ini adalah tabelnya oksigen terlarutnya dengan oksigen terlarut ada dari fotosintesis oksigen berasal dari air masuk ada juga oleh air rasi dan juga difusi udara bisa dilihat teman-teman ini adalah tabelnya oksigen budget atau oksigen yang dihasilkan oleh beberapa parameter parameter berasal dari fotosintesis air masuk air rasi dan difusi udara seperti itu teman-teman ini adalah oksigen outputnya jika kita ganti air oksigen terlarutnya sekian inspirasi untuk maksudnya output ini adalah oksigen yang dibutuhkan ada berapa parameter itu pada ganti air respirasi seperti itu pelonton respirasi organisme dalam lumpur respirasi ikan ataupun udang bisa dilihat pada tabelnya teman-teman seperti ini yang dibutuhkan iya ini adalah tabel dio dan pelonton bisa dilihat ini ada tabelnya jadi kisaran dio itu biasa dihitung dengan jumlah atau menggunakan miligram per liter untuk mengetahui dio ditambak ya ini adalah gambar fluktuasi oksigen terlarut ditambak yang pakai kincir dengan yang tidak pakai bisa dilihat jika memakai kincir itu oksigen terlarutnya itu lebih tinggi negatif lebih tinggi dibanding dengan yang tidak pakai bahkan bisa menurun drastis bagi tambak yang tidak memakai kincir ini sangat berbahaya jika fluktuasi dio yang sangat jauh ini adalah keuntungan tambak yang memakai kincir yaitu airwato dapat meningkatkan produksi 400 atau 500 kg per hp dengan jalannya dengan jalan adanya penambahan oksigen oksigen dan erotor yang kedua itu mengurangi kardian baik secara vertikal maupun horizontal kutus air dan memberikan oksigen di daerah permukaan sedimen jadi untuk penambahan oksigen itu bisa menggunakan beberapa alat yang pertama itu kita menggunakan kincir ini adalah kincir taiwan style pad wheel seperti ini gambarnya teman-teman ini ada 4 kipas dan 3 pelampung dan 1 dinamo yang bisa bisa dilihat kipas yang ini adalah kincir yang ini adalah long arm maksudnya berjajar dengan banyak kipas bisa dilihat ini modelnya itu jadi satu baris itu ada beberapa kincir yang disatukan sehingga banyak kincirnya bisa dilihat ini adalah gambar bagaimana kincir pelangkai saat dinyalakan ini yang akan akan yang kedua itu alatnya itu untuk menambah DO di air tambak itu dengan vertikal pump air water ini semacam pumpa vertikal yang nantinya membantu mengeluarkan air dengan berputar sehingga menambah kandungan oksigen terlaut pada air bisa dilihat teman-teman seperti ini adalah kerja dari vertikal pumpa terima kasih hai hai Oke selanjutnya itu alat untuk menambah sub atau menyumplai DO di IW itu airnya O2 aerator bisa dilihat gambarnya seperti ini teman-teman jadi yaitu terwapung kemudian dia menyumburkan oksigen udara ke permukaan perayuan dan bisa dilihat seperti pada gambar ini ya selanjutnya itu ada juga alat air Obrum University Pedal Wheel Design ini adalah satu alat pula untuk menambah atau menyuplai suplai oksigen terlarut pada tambak budaya bisa dilihat ini adalah gambarnya teman-teman oke selamat menikmati ya ini jika kita menggunakan blower teman-teman jadi ada saluran pipanya atau sayuran selang kemudian air difusinya yang naik ke atas seperti itu teman-teman gambarnya jika kita menggunakan air blower ya ini adalah performance atau kekuatan dari berbagai aerator dalam menyuplai oksigen terlarut pada tambak bisa dilihat ada kesehatannya teman-teman simak saja dengan baik oke selanjutnya itu kursus manajemen kursus salinitas 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 adalah total konsentrasi ion-ion yang berada dalam air atau salinitas dalam air laut itu 34,5 PPT atau kurang salinitas bisa kita ukur dengan menggunakan alat selinometer elektronik meter dan menggunakan konsentrati color light selinitas salinitas selinitas lingkungan yang optimal untuk dibuat udang untuk menjaga tuhan air di dalam tubuhnya terutama sel tubuh agar dapat menghasungkan proses metabolisme yang baik di dinding sel semipermabel yaitu salientar menarik antara lautan dalam sel dan lautan yang berada di dalam lingkungannya karena tekanan osmotik jadi jika kerajaan lebih tinggi maka air dari lingkungan akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan membesar demikian sebaliknya jika kerajaan melingkongan lebih besar dari sel tubuh maka cairan dalam sel akan tertarik ke luar ini adalah faktor yang mempengaruhi salinitas yaitu curaf hujan dan air tawar yang masuk ke lingkungan atau water inflow yang kedua itu lokasi air di air payau yang ketiga itu kedalaman tempat pemasukan air evaporasi selama musim panas dan pengenceran dengan pompa air tawar seperti itu ya teman-teman ini adalah gelapik hubungan salinitas dengan curaf hujan jadi kisaran salinitas yang ideal untuk budaya udang atau perunikan yaitu kisaran 26 sampai dengan 30 PPT seperti itu teman-teman untuk menjaganya kita bisa melakukan pengukuran air secara berkala biasanya pada musim hujan itu salinitas itu rendah selesai itu kita masuk ke manajemen korsayu suhu suhu perairan sangat mempengaruhi kondisi udang terutama nafsu makan hari ini berkaitan dengan proses metabolisme udang semakin tinggi suhu perairan maka semakin tinggi seperti pula metabolisme udang sebaiknya jika suhu perairan sangat rendah maka proses metabolisme terhambat sehingga udang tidak mau makan penggunaan aerator yang optimal membantu menjadi keperairan mencuk punya suhu yang homogen atau serata antar lapisan perairan baik setengah dasar sehingga akan terjadi startifikasi suhu ini adalah update virus udang pada tahun 2004 bisa dilihat ini teman-teman jadi memang suhu itu sangat penting bagi metabolisme udang terutama pada nafsu makan udang ya teman-teman ini adalah grafik suhu pada air pada saat siang dan malam memang sudah terjadi fluktuasi karena biasanya kalau siang itu suhunya panas dan malam itu biasanya suhunya dingin dan suhu yang ideal pada budaya udang itu kisaran 25 sampai dengan 33 derajat celcius lanjut ini ke total amonia nitrogene tutan pengukuran tan bertujuan untuk mengetahui kandungan amoniak di dalam tambak sebagai sisa hasil metabolisme udang pelantuan mati input bahan organik satu sisa pakan yang tidak terlalu baik kadar tan maksimal dalam tambak darah 2 ppm jika tan tinggi berarti sisa bahan organik di dalam terlalu dengan baik maka dan tambah harus disipon tan dilakukan lima hari sekali yaitu pada pagi hari amonia bebas ini terbentuk karena proses penguruan bahan organik tidak berjalan dengan baik biasa di amonia bebas ini diperoleh dari sisa-sisa pakan yang dimakan oleh udang yang tidak termakan oleh udang sehingga mengandung bahan organik yang tinggi dan itu adalah pemicu naiknya amoniak pada perewan tambak karena amonia yang kandung amonia bebas terbentuk tambak yang standarkan maksimal 0,01 ppm jika lebih maka dasar tambah harus disipon dan untuk melakukan pengukuran biasa dilakukan pada lima hari sekali menggunakan amonia test kit ini adalah tabel bagaimana siklus bahan organik ditambak bisa dilihat teman-teman tabelnya seperti ini ya teman-teman ini adalah perhitungan jumlah amonia yang dihasilkan dari efeksi ikan ataupun udang bisa dilihat seperti ini teman-teman teman-teman jadi ini sudah diteliti oleh boy1996 teman-teman teman-teman masalah jika kalitas yaitu jumlah basah yang terdapat dalam air yang disebut yang dimaksud lebih karbonat bikarbonat dan hidrooksida alkalitas menjadi sangat kunci penting karena kemampuan untuk menjangga perubahan pH karena penamaan asam tanpa menurunkan nilai pH oke bisa dilihat ini adalah standar alkalitasnya yang pada pewan tambah gitu di atas 80 ppm ini bisa dilakukan menutup penambahan dolomit atau kapus jenisnya jadi penggunaan kapur ini menurut boy beberapaan itu untuk air tambak yang alkalitas dibawah 60-70 pm dengan kini sekapurnya itu cacau tiga penggunaan kapur untuk dasar tambak yaitu yang mempunyai pH dibawah 7,0 sampai dengan 7,5 penggunaan kapur-bawah penggunaan dan diambil beri terbaik penggunaan gabung penggunaanningen penggunaan Oke jadi adalah tabel kebutuhan kampung berdasarkan kebutuhan PH tanah menurut Boy 2002 Oke teman-teman selanjutnya itu total Vibriocaum atau TP-SYNC hampir semua bakteri Vibriocaum jadi perlu dilakukan penghitungan total Vibriocaum di tambak solusinya jika TVC tinggi maka dilakukan Sipon dan menambahkan probiotik keperayuan tambak itu pengukurannya dilakukan berukti 26 kali berdasarkan permintaan Oke ini adalah jenis selanjutnya itu parameter kursi jenis dan jumlah pelangton pada dasarnya golongan besar pelangton itu ada dua yaitu fitur pelangton dan su pelangton fitur pelangton ini berasal dari golongan tumbuh-tumbuhan sedangkan su pelangton itu berasal dari golongan hewan jadi parameter kursi jenis ini sangat bisa dilihat dari warnet dan transportasi pelangton bisa dilihat adalah di samping ada foto pengambilan sampel pelangton teman-teman Oke teman-teman jadi ini adalah parameter standar kualitas air pada bergidaya udang pandemi bisa dilihat ini sudah ada tapi kurang lebih 10 parameter kualitas air pada bergidaya udang atau kisah optimalnya ini bisa diperhatikan teman-teman jadi teman-teman untuk mengukur kursi air ini bisa menggunakan alat ukur dari masing-masing parameter karena biasanya parameter kursi air itu beda-beda alat yang digunakan untuk mengukur kursi air tersebut teman seperti itu oke teman-teman ini ada beberapa faktor risiko pada kursi air tersebut tempat jenis dan tempat udang itu ada pertama dari transportasi dan warna air itu pula ada PH yang ketiga itu oksigen terlarut jadi biasa pada transportasi dan warna air itu biasanya terjadi blooming pelangton atau didominasi dari jenis-jenis pelangton yang merugikan dan berakibat fatal pada organisme yang dibudayakan yaitu udang ataupun ikat selanjutnya PH itu bisa bertampak pada metabolisme udang untuk nafsu makan bisa menurun jika pada oksigen terlarut itu udang bisa mati masal karena hemokemen udang tidak bisa membawa oksigen yang cukup untuk diedawakan ke seluruh tubuh jadi ini resiko pada selanjutnya yaitu jika selanjutnya tinggi tidak akan membuat udang gagal multing yang berakibat udang akan kuntit atau ditumbuhi tertutup bahkan bisa menyebabkan kematian dan pada suhu resiko yang bisa terjadi pada berdiri udang itu udang tidak mau makan karena proses metabolisme terhambat namun jika suhunya terlalu tinggi maka proses metabolisme akan udah meningkat dan beban insang untuk membuang hasil ekspresi sehewan tubuh yang berubah NH3 akan meningkat tanden NH3 emunia yaitu dapat menyebabkan pacun melipat sehingga menyebabkan kematian pada udang secara pelan-lahan dan bahkan bisa menyebabkan kematian masal dan bahkan bisa menyebabkan kematian masal dianggap perubahan pH dengan demikian fluktuasi pH pagi dan siang akan terjadi lebih tinggi atau besar jadi maksimal fluktuasi pH adalah 0,5 jika diatasnya maka udang akan kehabisan energi dalam menyimbangkan nilai pH tubuh dengan nilai pH lingkungan udang akan stress pertumbuhan lambat dan bahkan menyebabkan kematian dan lanjut ke total fibula count ini adalah virus yang sangat merugikan bagi tembak udang jika bisa dilihat jika terjadi infeksi pada udang maka sel sel udang membangkakan dan lemak yang terjadi akan menjadi berkurang ataupun hilang dan ini kondisi seperti ini udang tidak mau makan dan bakteri fibula ini akan menjalankan ke seluruh tubuh dengan terinfeksinya hipotopankreas dan hemelit udang akan menjadi tidak mau makan tidak bisa muting lemak dan akhirnya mati maka ini adalah sangat kebahayaan lanjut atau faktor risiko dari jenis dan jumlah pelangton pada tambak dengan air yang bening pada saat penembakan atau proses bedaya berlangsung akan memberi pelanggan penyakit sehingga produktivitas akan menurun demikian juga pada pelanggan tambak yang bening dan muncul kelekap serta alga benang jika memakai produktivitas yang rendah apalagi kelekap dan alga tersebut mati maka potensi penyakit akan jauh lebih tinggi pada tambak dengan air yang berwarna hijau cenderung memiliki produktivitas yang jauh lebih baik dan risiko terserah penyakit yang lebih kecil sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman jadi disini adalah ada beberapa pelakuan manajemen untuk menjaga kutus air agar tetap stabil dan berada pada kisaran yang optimum atau kisaran yang layak untuk Buidaya Udang Faname Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton